Ya saudara, masih dari kota Bandung yang hingga kini masih menjadi primadona wisata kuliner di buku kota Jawa Barat tersebut, banyak terdapat kafe dan restoran. Ya, di Jalan Dayang Sumbi, sebuah kafe menawarkan sesuatu yang berbeda, saudara. Di tempat itu pengunjung bisa langsung memasak dengan juru masak sesuai selera Anda. Berikut liputannya. Pelanggan adalah raja. Ya, kata tersebut tak asik di kalangan dunia usaha, tak dikejuali restoran atau kafe. Sebuah kafe di Jalan Dayang Sumbi, Bandung, Jawa Barat memberikan layanan berbeda kepada pelanggan. Di tempat ini tidak hanya mencicipi makanannya saja, para pelanggan diizinkan untuk memasak langsung di dapur bersama chef profesional. Saya pun tidak mau menyiagikan kesempatan ini. Di sini selain menu yang unik, ternyata ada yang lebih unik lagi. Di sini bukan hanya ngejem musik, kita di sini bisa ngejem masak dan belajar masak langsung sama chef-nya. Langsung aja kita ke dapur, yuk. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung menuju dapur. Pakainnya yang akan saya masak kali ini adalah sebelah ikan bakat. Cara membuatnya mudah. Pertama, siapkan ikan, bubuk-bubuk, kerupuk bawah merah, bawah putih, kecur, dan cabai yang sudah dihaluskan. Ika yang masih mentah dibakar terlebih dahulu. Sambil menunggu iga bakar yang matang, kita masak sebelahnya. Setelah iga bakar matang, lalu masukkan ke penggorengan agar sebelah yang iga bakar menyatu. Ternyata di cafe ini tidak hanya saya, tapi ada juga pengunjung lain yang ikut memasak langsung di dapur bersama jurumasa. Ini kebetulan dekat dari rumah, terus kanal-kan kering ke kantor sampai mana. Kebetulan di sini lihat, bisa mencari masak, terus bisa ada lagi usik juga. Sini amin banget lagi. Game session seperti ini, biasanya ada musik ke jam session. Konser ini dibuat agar pelanggan yang kurang puas dengan makanan yang disajikan bisa langsung memasak sesuai selera masing-masing. Untuk menemani pengunjung bersantap, pemilik Kapil Zafro menghadirkan musik yang dimainkan oleh seniman Bandung. Kita kan buat wadah ini, wadah buat seniman musik Bandung. Mau dari tradisionalnya sampai ke, ini kape-kape jadul, kape pinten. Jadi kita ngumpul-ngumpulin. Ada komunitas, ada yang dari komunitas-komunitas musik Bandung sampai ke kuliner. Nah, sekarang saat saya mencicipi, masakan alas chef Dian. Ternyata masakan nasi saya ini agak asin, tapi kalau di sini bisa masak sendiri, jadi anak-anakku bisa sesuaikan selera makanannya. Yang penasaran langsung aja datang ke sini dan masak langsung bareng sesuasnya. Bagaimana? Asyik kan? Belajar masak di kape di teman diri dengan seniman-seniman Bandung. Bagi saya merupakan suatu hal yang baru yang menyenangkan. Dia mengatakan Padi Oktolari Bandung, Jopan. Dajatim, dajatim, dajatannya.